Balik lagi sama gue Dimitri, hari ini gue dibalik setir Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2018 Oke, sekarang kita mulai dulu dari mukanya Fortuner ini ya Pertama, grillnya ini chrome Cuma ini karena model tahun 2018 Dia grillnya itu masih chrome semua Dan di housing voklamp dia belum ada dark chrome Kalau di 2019 ke atas, grillnya sudah dark chrome Dan di sini ada tambahan lagi aksen dark chrome juga Logo Toyotanya masih chrome, biasa Dan di sini dikasih tulisan TRD Sama yang ngebedain TRD itu Selain dia dudukan voklamp yang gede Dia juga punya body kit yang ada dari depan sampai ke belakang Oke, sekarang gue ada di samping dari Fortuner TRD ini Dan kalau kita lihat, dia sebenarnya sama kayak yang di tipe-tipe VRZ, SRZ, ataupun tipe G Cuma yang ngebedain di Fortuner TRD ini adalah velgnya Karena dia velgnya motifnya berbeda dari tipe VRZ dan SRZ Terus dia di center capnya, logonya TRD, bukan logo Toyota Dan yang paling beda itu di tipe G karena dia velgnya masih 17 inci ya Terus lagi yang ngebedain, di sini spionnya kita lihat warnanya hitam Ini hanya TRD, jadi kalau di TRD, kita mau pakai body warna apapun Spionnya masih warna hitam Terus kita lihat door handle Di sini door handlenya ada chrome dan ada tombol smart key Terus di pintu, di sini talang air dikasih juga dari bawaan Dan di atas kita lihat ada roof rail yang bisa dipasangin roof bar Atau kalau mau roof box sekalipun bisa Terus karena mobil ini tinggi dan memang feelnya di dalam itu kayak tinggi banget ya Jadi kita dapat footstep di sini yang agak gede dan ini bawaannya Ini cukup kuat juga bahannya Dan dia nggak goyang Nice touch dan satu lagi sentuhan kecil di mobil ini yaitu garis chrome Yang terus tembus sampai ke belakang dan nyambung lagi sampai ke sisi lainnya Dan mobil ini kalau kita lihat di kaca belakangnya Dia bikin kesan seakan-akan mobil ini punya floating roof ya Jadi kaca belakangnya itu hitam seakan-akan nyambung sampai ke kaca belakang Itu aja dari samping kita ke belakang yuk Oke sekarang gue udah ada di belakang dari Fortuner ini ya Kalau kita lihat dia sebenarnya sama kayak Fortuner lain Tapi yang ngebeda adalah ini batch Ini bikin mobil ini lebih sporty daripada Fortuner lain Karena ini Fortuner paling sporty dengan tulisan TRD Sportivo Terus yang bikin kesan sporty lagi di mobil ini adalah body kitnya Jadi body kitnya nyambung dari depan sampai ke belakang di sini kita lihat Dan di setiap body kitnya itu kalau kalian lihat Ada tulisan emblem TRD Sportivo nya ya Jadi Toyota ini pengen banget orang tau kalau ini tipe TRD Tipe paling sporty dari Fortuner ini Terus yang ngebedain lagi di Fortuner tipe tertinggi ini ya Termasuk VRZ Dia adalah bagasinya Bagasinya udah portal gate Jadi bukanya gak perlu capek-capek Abis ini gue tunjukin Gue pengen tunjukin dulu lampunya Jadi lampunya ini untuk lampu malem dan lampu remnya Dia udah full LED Cuma untuk lampu sen, lampu mundur, sama lampu platomer Itu masih halogen semua Ini cara ngebuka bagasinya Tinggal pencet aja dan dia ngebukah sendiri Cuma karena ini model sebelum improvement tahun 2018 Jadi dia hanya dilengkapi sama power tailgate Belum sama kick sensor Kick sensor itu cuma di Fortuner TRD tahun 2019 keatas Bagasinya lumayan luas untuk mobil-mobil di keras ini Biasa aja cuma gak yang istimewa Dan dia ini model pelipatan bangkunya keatas Beda sama Pajero yang bikin flat forward Cuma bagusnya adalah Karena dia dilipat keatas Jadi lantai bagasinya ini bisa bener-bener full sampai mulutnya Jadi kita ngangkat barang itu gak perlu terlalu jauh keatasnya Sama di sini dikasih karbonet Yang bisa buat naruh-naruh barang kayak payung dan lain-lain di sini Sama untuk ngejaga barang-barang di dalam supaya gak jatoh Nah kita sekarang ke dalam yuk Oke sekarang gue mau masuk ke tempat supirnya ya Di Fortuner TRD 2018 ini Karena dia mobil ini tinggi Dia ada footstep yang ngegampangin banget untuk masuk Dan dia ada handlebar di sini Jadi Toyota udah cukup mikirin banget ya untuk orang-orang di bagian depan dari mobil ini Masukin mobil ini supaya gampang Pertama biar enak nih biar keren masuknya Kaki naikin dulu ke footstep Pegangan ini terus naik Oke sekarang gue mau bahas interiornya ya Untuk interiornya ini Terutama di posisi supir ya Dia terkesan nyaman dan mewah Karena mobil ini tuh banyak banget kulit-kulitnya Kayak di atas speedometer ini Dia ada trim kulit dan dengan jahitan asli Sama di door trim Dia juga ada kulit coklat Sama jahitan asli warna putih Bikin mobil ini terkesan mewah banget ya Terus ditambah lagi Untuk sisi pengemudi Joknya ini udah elektrik Elektrik, maju-mundur, naik-turun, dan declining-nya Dan joknya ini sendiri juga Bahannya tuh tempuk banget ya Kulitnya juga enak Dan terutama di headrest ya Headrestnya tuh asli bener-bener kayak Enak banget di kepala Setirnya Dia sama udah di bolet-kulit juga Dan dia ada wooden panelnya di bagian atas Di setirnya ini Dia di setir ini cukup banyak tombolnya Jadi dia ada tombol untuk ngatur audio Untuk ngatur multi-information display Ada cruise control juga Sama dia ada power shift Jadi untuk fitur-fitur mengemudi Mobil ini udah komplit banget ya Enak banget rasanya Dan lainnya adalah Di sini ada lampu yang udah auto Cuma anehnya di Fortuner ini Lampunya cuma mentok di auto Jadi gak bisa dimantiin Dia gak ada tuas posisi off Dan dia udah terintegrasi juga Sama saklar fog lamp Wiper juga udah ada intermitternya Dan bisa diatur waktu intermitternya Termasuk wiper belakang Dan AC udah auto climate control Single zone Speedometernya sendiri Dia bagus banget Nuansanya biru-biru Dan MED-nya itu Di pinggirannya Dikasih garis biru lagi Yang bikin kesan mobil ini Itu kerasa mewah banget ya Termasuk sampai jarum-jarumnya Ini semua warna biru Dan backlit tulisan-tulisannya itu warna putih Dan kalau kita startup mobil ini Di awal itu dia bakal ngasih Outline Fortuner silhouetnya Dan ada tulisannya Fortuner itu Kayak mewah banget Jadi rasanya mobil ini memang Jadi memang mobil ini Ngejual kemewahan Di atas SUV-SUV ladder frame lainnya Jadi memang touch-touchnya itu Bener-bener bagus banget Dan kerasa nyaman banget Untuk kita pake sehari-hari Terus kalau di bawah sini Kita bisa lihat ya Di sini ada tombol Untuk matiin power back door Untuk buka bagasi belakang Secara otomatis dan elektris Sama ada corner sensor Karena mobil ini Punya sensor di ujung-ujung body Tepatnya ada 4 ya Dan dia juga kita bisa matiin Sensor parkirnya Untuk jendela Dia juga bagusnya lagi Udah auto semua ya Semua jendela udah auto Ada retract spion juga Dan retractnya udah otomatis Kalau kita kunci Sama Di sekelilingi sama panel-panel Black gloss Terus door handle-nya juga ada chrome Jadi memang mobil ini tuh Pengen nonjolin banget Kesan mewah ya Oke Sekarang gue masuk ke kabin penumpangnya ya Dia footstep tuh ada Jadi kita tetap bisa gampang naiknya Tapi Gue gak tau kenapa anehnya Dia gak nyedahin handlebar Untuk penumpang di barus kedua Jadi kita cuma bisa pegangan Pintu mungkin atau kursi Dan kaki kita Masih bisa dibantu sama footstep ini Tapi gak ada handlebarnya Cuma Memang kalau lu lihat di internet Banyak banget yang ngejual aksesoris handlebar Buat di penumpang kedua Kalau ada orang-orang yang Susah naik ke Fortuner ini LNG kita masuk Di dalam Fortuner ini Feelnya masih sama Kayak pas kita di depan Dia masih mengebawa nuansa mewah Di mobil ini memang Dengan Semuanya tuh udah pake kulit Dari Di door trim masih sama Kayak yang di depan Terus ada Door handle-nya juga masih krum Joknya juga Masih enak banget Kempuk di belakang sini Tapi yang aneh Tapi yang aneh Mobil ini Kalah sama Innova yang Udah punya Meja di sini Fortuner ini belum ada Apalagi harganya Di atasnya Dan Toyota sendiri Sudah ngeliatin Kalau mobil ini tuh Pengen mewah Kenapa gak sekalian Dikasih meja Di sini Itu yang pertama Dan Kalau yang lainnya Di sini tuh Kita dapet TV Yang ditaruh di atap Cuma layarnya ini Masih layar yang model lama ya Jadi kayak yang dipake Di Innova tahun 2013-15 itu Yang udah ada lampunya juga LED Dan lampu interiornya Itu ada LED semua Dari depan Sampai tengah Entah kenapa Lampu yang dibagasi Di balik belakang Itu masih halogen Itu agak aneh sih Nanggung Karena lampu yang dari Di kabin depan Di TV sini Sampai di tengah Itu udah Pake LED Kenapa gak sekalian belakang Kan nanggung banget ya Terus Di sini ada lagi Kontrol AC Dia udah bisa auto Tapi autonya Belum punya Zona suhu sendiri Jadi Suhunya masih ngikutinnya depan Tapi dia bisa ngatur fan speednya Sesuai dengan suhu yang udah kita atur depan Dan Displaynya sendiri Untuk ngatur AC-nya ini Bagus banget ya Mewah Dan Memang bikin mobil ini Kerasa Touchnya tuh Bener-bener Diperhatiin Detail-detail kecilnya Dan di tengah juga Kita udah dapet Ada armrest Yang ada cup holder-nya juga di tengah Sama semua penumpang Udah dapet Headrest yang adjustable Dan Seatbelt juga ada 3 titik semua Untuk semua penumpang Jadi safety-nya Top Oke Sekarang gue udah duduk di baris ketiga Di Forte Tere ini Duduk di baris ketiga ini memang Kalau kita ngomongin kenyamanan Jawabannya Susah ya Karena Untuk joknya sendiri itu Sebenernya enak Nyaman untuk didudukin Dan Posisinya pas Ditambah lagi Tandarannya ini bisa diatur Reclining-nya Jadi Nggak fix di satu posisi Gitu Tapi Memang Space-nya itu Ya biasanya Untuk gue yang nggak terlalu tinggi Memang Headroom masih oke ya Nggak mentok banget Jadi masih ada space Cuma memang Kalau legroom itu Bener-bener seadanya Jadi Emang kalau untuk perjalanan jauh Mungkin Ini kurang enak ya Ditambah lagi Karena ini SUV leather frame Suspensinya itu Mungkin bisa jadi Agak keras Jadi Kalau kita duduk di belakang Dengan posisi yang kayak gini itu Kurang nyaman Kaki-kaki kita ini Nggak Kesupport disini Nah Ditambah lagi Ada yang aneh Yang tadi gue udah sebutin Di baris kedua Lampunya Yang ini Kenapa Yang depan ada LED semua Tapi ini masih Halogen kuning Itu kayak Toyota tuh jadi kesannya Setengah-setengah Ya dia cuma mikir Sampai tengah doang gitu Belakangnya dia Nggak terlalu mikirin Tapi Yang bagus adalah Pertama Dia Dua penumpang ini disini Udah dapet Headrest adjustable Dua-duanya Dan juga udah dapet Seatbelt 3 titik Ditambah lagi Blower AC-nya Dia sampai baris ketiga Jadi Semua baris Dari penumpang Di Fortuner ini Bisa kebagian Udara AC Sebelum gue bahas mesin Jangan lupa untuk support kita Dengan cara Like Share Subscribe Dan komen Semuanya gratis kok Dan kalau kalian punya ide Atau punya saran Mau ngasih Ide-ide review mobil apa Kalian bisa tinggal tulis di komen Atau kalau kalian punya masukan untuk kita Boleh juga tinggalin komen Sekarang kita lanjut Bahas mesinnya Jadi Mobil ini pakai mesin 2GD FTV Dari Toyota Mesin yang sama Yang kayak dipakai di Hilux Dan juga Innova Tapi Yang ada di Fortuner ini Dia Torsinya lebih besar Daripada yang dipakai di Innova Untuk mesin ini Tenaganya 150 PS Dan torsinya 400 Nm Ini cukup gede ya Untuk mesin 2400 cc Tapi walaupun Dia masih kalah Sama beberapa kompetitornya Mesin ini Rasanya udah enak banget Dan ini masih gede Dia udah dilengkapin juga sama Intercooler Dia pakai VN Turbo Dan Yang ngebedain dari Fortuner yang lama Intercooler udah gak lagi di atas ini Tapi sekarang udah dipindahin di Kapasinya di depan radiator Nah terus Dia Kapasinya ini udah ada peredam Dan Yang mencolok banget Kapasinya itu Panjang banget Dan ini bener-bener berat Jadi Kalau Lagi kalian gak kuat gitu Jangan coba-coba ngangkat Kapasinya Ini berat banget Dan Sayangnya dia belum pakai hidrolik Jadi Kalian masih harus pakai gantungan ini ya Dan Ini Untuk ngangkat ke sini tuh Emang cukup berat banget Cuma Emang mesin ini Jempolan ya Enak banget Tenaganya ada Cukup Dan konsumsi bahan bakarnya juga Relatif irit Dia mesinnya udah rapi banget Dan Engine blocknya udah dikasih cover Yang ada logo Toyota-nya Ini Rapi banget Bagus Cuma sayangnya ya Kalau yang lama itu kan Dikasih tulisan VN Turbo Di sini yang ini Enggak cuma lama Toyota Tapi Mesinnya Engine B-nya ini Ini udah cukup rapi ya Dan Karena memang Cup mesinnya gede Jadi Memang kelihatan Lebih rapi Dan lebih lega aja Gitu Cup mesinnya Oke Sekarang gue pengen bahas Rasanya Nyetir Fortuner Fortuner ini ya Yang gue rasain di sini itu Untuk feel nyetirnya Dia mungkin memang Untuk Figure tenaga Dari tarikan Dan Handringnya itu Itu gak seenak Pajero ya Kalau dalam hal itu Tapi Kalau untuk Feel nyetirnya Untuk dipakai sehari-hari Jadi mobil itu Sebenarnya enak banget Jadi Dari Rasa setirnya Terus Response gasnya Itu juga Cukup ya Jadi dia Emang Untuk harian itu Rasanya enak banget Dan Ditambah lagi Dia di sini punya Driving mode Ada Eco mode Normal mode Sama Power mode Yang eco itu sebenarnya Gak terlalu ada efeknya Karena Konsumsi BBM nya juga Gak jadi Yirit-yirit banget juga Gitu Lebih baik Pakai Normal Malah kadang Kalau kita di normal mode Bisa lebih yirit Konsumsi BBM nya Tapi Kalau power mode ini Itu bener-bener Ngaruh banget Ketika kita masukin Power mode Emang Pedalnya itu Kayak rasanya Langsung Lebih direct Dan Tarikannya itu Lebih galak Gitu Mobil ini Kalau di eco mode itu Sebenarnya Kalau gue mikirnya Penggunaannya itu Lebih cocok buat kita Pakai di dalam kota Dan itu untuk Ngebantu comfort Supaya Tarikan mobilnya itu Gak nyentak gitu ya Karena memang Ini mesin diesel Dengan torsi yang cukup besar Jadi Powernya itu Kadang bisa kayak Wah banget gitu Pas baru lo tarik Jadi supaya bisa Lebih halus Tarikannya Eco mode ini Bisa ngebantu Dan untuk comfortnya Si di depan Sebagai pengemudi Gue ngerasa nyaman banget Cuma mungkin yang kurang Itu disini Gak ada armrest ya Di tengah Di sini ada Tapi posisinya tuh Kayak ke belakang Jadi tangan lo juga Gak bisa Nger disini Jadi Itu aja Kalau tangan kanan sih Udah enak banget Posisinya Kita bisa memegang setir Dan setirnya sendiri Rasanya enak Cuma memang Di bagian Di bagian wooden panelnya ini Dia itu agak-agak licin ya Jadi memang Dilematis Sebenarnya wooden panel Di setir ini Kalau kita pakai Model yang Dope gini Dia itu jadi Agak licin Pas dipegang Jadi Kadang suka Nggak nge-grip Tapi kalau yang Modelan glossy-glossy gitu Wooden panelnya Dia Di tangan tuh Terlalu keset Rasanya Jadi Memang Suka-nggak suka Kalau ada wooden panel Di setir ini Tapi Feelnya sih enak Dan kulitnya juga enak Walaupun Dia agak keras Setirnya Tapi Dunggamannya itu Di tangan lo Enak banget Audionya Dia udah pakai Head unit Layar 8 inci Dan fiturnya Udah cukup bagus Jadi ini juga ada Build-in navigation Tapi Mobil ini Belum ada Apple CarPlay Atau Android Auto Bahkan sampai Fortuner Tahun 2020 Jadi Memang Disayangin sih Disitu ya Dengan Harga segini Itu Agak kurang aja Tanpa Android Auto Dan Apple CarPlay Tapi untuk Nyetirnya Enak banget Dipakai sehari-hari Dan Bantingannya juga Dia memang Agak Stifly Tapi Gak yang keras Banget Bikin dia enak Ini masih Masih enak Masih enak banget Dipakai sehari-hari Dan dipakai Keluarga itu Masih enak Mungkin Itu salah satu alasan Banyak keluarga Indonesia Yang memilih Fortuner Sebagai mobilnya Dan Posisi nyetirnya Ini ya Gue ngerasa Kayak ini Tinggi banget Duduknya Dia Emang Desainnya itu Bikin Kesannya Mobil ini Tinggi banget Dari Dashboardnya Yang rata Sampai Packup mesinnya Yang Panjang banget Kedepan Dan dia Agak rata Gak terlalu Ngiring ke bawah Itu Bikin Kesan Mobil ini Kayak Tinggi Banget Jadi Emang Lo ngerasa Kayak di atas Semuanya Kalau lo Lagi nyetir Mobil ini Visibility Mobil ini Oke Jadi Di kaca depan Kita bisa Ngeliat cukup banyak Dan Blind spotnya Juga Oke Dia gak terlalu Banyak Blind spotnya Spionnya Juga gede Banget Sama Kayak yang dipakai Nova Ini Enak banget Karena Spionnya Itu Gede Cuma Memang Repot Kalau lo Masuk-masuk Gang Dan Tempat-tempat Yang sempit Karena Spionnya Ini Memang Jadi Bikin Lebar Overall Dari Mobil ini Lebar Banget Dan Comfort Nyetirnya Oke Dari Joknya Dan Apapun Yang lo Pegang Di sini Termasuk Oke Kecuali Dashboard Yang tengah Yang masih Plastik Cuma Masih Di sini Sudah Masukkan Banyak Material Kulit Jadi Diving Experience Kali ini Gue Ngajak temen gue Ipam Reviewur lain Dari channel kita Untuk Ngasih pendapatnya Tentang gimana Rasanya di baris ketiga Jadi gimana Apa menurut lo Di baris ketiga Untuk Baris ketiga Cukup nyaman Terlebih lagi Di sini ada Visionnya Walaupun Gak terlalu besar Oke Jadi kacanya Lumayan lah ya Gak kecil-kecil banget ya Gak merasakan Kecil Kopia Oke Jadi gitu ya Kalau legroom Gimana Lo kan Gak Gak terlalu tinggi Tapi kalau menurut lo Gimana Untuk Orang-orang Sekeukuran lo Kalau untuk Sekeukuran gue Rekro masih Cocok lah Masih oke ya Cuma misalkan yang lebih tinggi Ya itu mungkin Bisa dipentangkan lagi Tapi kalau menurut lo Misalnya lo duduk di baris ketiga itu Let's say Ke Bandung aja Gimana menurut lo dari Bogor Kalau gue sih Nyaman-nyaman aja sih Masih oke ya Masih oke ya Masih enak Cuma untuk yang lebih tinggi Mungkin gue gak tau ya Iya Kurang nyaman Karena Masih enak Kalau baris ketiga juga Masih Suka Dan kalau kursinya Rasanya gimana Kalau kursinya enak Kursinya juga enak Ini juga ada Headdress juga kan nih Walaupun di tangan gak ada Ya untuk dua orang lah Emang untuk dua orang kan Di belakang ya Jadi Kalau AC-nya Posisinya menurut lo Pas gak sih Di atas itu kan Di detengah kan Menurut gue Harusnya agak ke kanan dikit sih Jadi center dari depan Sampai ke belakang Ini agak miring ke kiri aja Gak tau nih gimana Oke Jadi dia Lebih ke kanan lagi Lebih estetikanya Lebih dapet sih Itu aja Oke jadi Masalah estetik aja ya Iya Oke tapi Terus lo ngerasainya Ini gak Menurut lo Bantingannya tuh Rasanya gimana Kalau dari belakang Bantingannya ya Kadang kebuang juga sih Kerasa ya Apalagi kalau Kalau ini ya Coba nih Gue pengen nyobain nih Polis diru gak gue rem Menurut lo gimana rasanya Kalau depan tuh enak banget Rasanya gak terlalu kerasa Kalau di depan sini Di Papu Yang barisnya juga gak terlalu kerasa Coba ya Agak sedikit aja Gitu lebih Ya Oke oke Jadi Overall Kejamanan comfortnya tuh Masih oke lah ya Not bad ya Kalau bisa perjalanan jauh juga Gue mah oke-oke aja Coba mobil ke-3 Berarti Pantes ya Banyak banget orang Indonesia Pake Fortuner Iya lah Jadi Memang Mobil ini Nyaman sampai baris ketiga Itu relatif sih Seberi aja Jadi untuk ukuran-ukuran Sebagian besar orang Indonesia Masih kenyamanannya Masih oke kan Masih Ya Dan Karena nih mobil ini Feelnya tinggi banget Jadi lo bisa ngerasa Kayak Lo di atas semua orang Itu mungkin Kenapa banyak banget Orang Indonesia yang Suka mobil ini Dan Tapi memang kalau secara Objektif Menurut gue Mobil ini memang enak Mobil ini memang enak Cuma memang kurangi adalah Di safety feature-nya Jadi Innova Ventura aja Yang harga barunya Di bawah Fortuner ini Dia punya safety feature Yang lebih lengkap Daripada Fortuner ini Di sini dia belum ada Stability control Padahal mobil ini Gede dan tinggi ya Dan menurut gue Mobil sebesar dan setinggi ini tuh Perlu ada stability control Yang kedua Dia juga airbagnya cuma tiga Dan di kelas ini Menurut gue Harusnya Udah bisa lebih dong airbagnya Dan lagi Dia juga belum ada Heal start assist Yang memang mungkin Gak perlu-perlu banget Karena mobil ini Diesel dan torsinya besar Cuma Fitur-fitur sebasis itu aja Dia belum bisa nyediain Di mobil sekelas ini Jadi Di Fortuner Kalau lo pengen dapetin Fitur-fitur safety yang komplit Kayak 7 airbag Heal start assist Stability control Lo harus beli yang Tipe VRZ 4x4 Dan itu Harganya jauh banget Daripada VRZ Ataupun TRD Yang 4x2 ini Itu doang yang disayangin Dari mobil ini Tapi Yang lainnya Secara keseluruhan Menurut gue Memang mobil ini Enak dipakai Enak disetir Dan Emang Cocok aja Buat keluarga ya Gue pribadi sih Suka mobil ini Segitu aja Review kita hari ini Tentang Fortuner TRD Tahun 2018 Kalau ada kesalahan Kalian bisa ingetin kita Di komen Dan Kalau kalian punya yang masukkan Jangan lupa ya Untuk Like, share, subscribe Dan komen semuanya Karena itu semua gratis Dan Sampai ketemu lagi Di review kita selanjutnya Nonton terus video kita Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.